Buat rekan-rekan yang masih selalu gagal dalam stack bukenville, coba lakukan cara saya ini Karena dalam 5 hari saja, stack bukenville yang saya lakukan ini sudah berkunas dan rimbun sekali Bahkan akarnya pada hari ke-6 itu sudah tampak lebat Oleh karena itu, agar akar-akar itu tidak terhambat pertumbuhannya Maka saya upayakan dan kami pindahkan pada media semai dalam pot yang lebih besar Stack tersebut kami lakukan tanggal 25 Oktober, 5 hari kemudian saya update pertama Dan kali ini kami akan lakukan update yang kedua kalinya Namun sebelum lanjut videonya, mohon tolong rekan-rekan yang baru ketemu channel ini Tolong video ini di subscribe agar rekan-rekan nanti dapat notifikasi ketika kami upload video berikutnya Yuk kita awali, kita lihat bagaimana perkembangannya Nah ini akarnya sudah muncul, yang kemarin belum muncul Sementara yang sudah berakar lebat sudah saya pindah tanamkan Satu demi satu, kita lihatlah ini yang kanan kemarin belum muncul tunas Ini sudah Nah inilah yang mulai hari ke-5 Itu sudah rimbun Saya bantu dengan kawat agar sungkopnya tidak mengganggu daun Jadi kita pantau terus dan kita spray karena musim kemarau yang puanas sekali Kemudian ini Coba perhatikan Nah ini juga sudah Bagus, rimbun Tapi akarnya belum tampak Oh sudah, ini sudah tampak juga Bahan yang pendek ini pun juga tumbuh dengan bagus Akarnya belum Dan ini yang terakhir, saya juga kemarin tidak mau tumbuh Tapi ternyata juga tumbuh dengan baik, cuma terlambat Yang ini beda Ini Bukenville, Singapura, Farigata Dan levelnya juga beda ini Lebih sulit mestinya Karena yang kami setak adalah Pucuk muda Dan di pangkalnya itu sudah tua Sehingga kami sungkop menggunakan Plastik Sama gelas Gelas plastik juga Tuh, mana ini Tutupnya kok beda Nah sundul itu tutupnya harus lebih tinggi Nah, kita ganti tutup yang tadinya Nah, kita tutupkan Sehingga tidak sundul Nah, ini Ternyata ini juga bagus Untuk stek-stek yang sudah Lebat akarnya Biar tidak terhambat Maka kita pindahkan Menggunakan kaleng-kaleng bekas Seperti ini Nah, ini bekas kaleng roti Itu yang tampak Kemerah-merahan ini Karena itu kokovid Sementara di bawahnya Sudah ada Media Campuran Dari tanah Kohe Kemudian juga Skam Nah, ini yang sudah Akarnya lebat Kelihatan ya Kembali kali Nah, ini biar tidak terhambat Kita masukkan Port kecil ini Ke port yang lebih besar Artinya medianya akan lebih besar Sehingga kita nanti Tidak usah pindahkan Dan kalau sudah Kira-kira dua bulan Atau tiga bulan Langsung nanti Kita siapkan Sebagai bahan baku Bakal bonsai Kita harus sabar memang Nah, kita Gunting dasarnya Ini dengan tujuan Akar-akar itu nanti Leluasa Untuk berkembang Dan akar-akar itu nanti Akan kita Kelola berikutnya Ketika Sudah pindah Port lagi Nah, kita segarkan Karena akan kita pindahkan Pada Media Yang baru Inilah media Yang sudah kita Persiapkan tadi Terdiri dari Media Dan dilapisi Dengan Kokopit Nah, kita Masukkan Nah, kita Posisikan Sebaik Mungkin Kita tinggal Uruk dengan Media Yang sudah kami Persiapkan Tanah Sekam Kemudian Kohi Kohi kambing Nah Jadi Yang di Tengah Itu Adalah Port Setek Kemudian Di luar Adalah Media Semai Yang kami Maksud Tadi Demikian Yang bisa kami Bagikan Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih